Para cowok pasti sering bertanya-tanya sebenarnya cewek itu suka cowok yang seperti apa ya? Apa harus mirip seperti Brad Pitt atau personil boy band Korea dulu baru bisa dilirik sama cewek? Sebenarnya teman-teman, gak harus seperti itu juga. Kamu gak perlu memaksakan harus meniru gaya selebriti untuk memikat hati wanita. Setiap wanita pasti memiliki kriteria atau tipe idaman mereka. Makanya jangan heran kalau setiap wanita punya tipe yang berbeda satu sama lain. Meskipun terkadang memang membingungkan, tapi kamu gak perlu khawatir. Sebenarnya personalmu adalah asetmu, tinggal kamu mengupgrade bagaimana menjadi pria idaman wanita. Saya bagikan tiga hal agar dirimu bisa menjadi pria idaman wanita. Yang pertama, temukan kelebihanmu. Saya percaya kata-kata ini, beda kepala, beda isi. Jelas sekali setiap karakter, pengalaman hidup, apa yang orang pelajari dengan siapa bergaul, buku apa yang dia baca, dan kesukaan film apa yang dia sukai, itu semua menyebabkan beda isi otak dari setiap orang. Dan masih banyak lagi penyebab perbedaannya. Pertanyaannya begini, bagaimana cara menemukan kelebihan saya? Caranya adalah, kamu harus tahu kekuranganmu apa. Pahamkan maksud saya? Singkatnya seperti ini teman-teman. Untuk tahu kelebihanmu, kamu harus tahu kekuranganmu. Dengan tahu kekuranganmu, akhirnya kamu mau berusaha untuk memperbaikinya. Semakin kamu berusaha memperbaikinya, akhirnya itu menjadi kelebihanmu di masa mendatang. Yang kedua, jangan meniru karakter orang lain, maka jadilah dirimu sendiri. Kenapa harus menjadi diri sendiri? Karena setiap pria yang merasa dirinya tidak menarik di mata wanita, sebenarnya bermasalah dengan kurangnya rasa percaya diri untuk menerima dirinya sendiri secara apa adanya. Kenali dan nyamanlah dengan dirimu. Dengan demikian kamu akan bersikap menjadi diri sendiri di hadapan wanita. Yang ketiga, berhenti ingin dibutuhkan orang lain, apalagi dibutuhkan wanita yang kamu incar. Berhentilah berharap akan selalu dibutuhkan oleh wanita. Jangan mudah merasa cemburu atau diabeikan jika si dia terlihat menikmati sesuatu tanpa kamu. Karena itu menunjukkan bahwa kamu posesif dan wanita tidak suka itu. Kamu harus memaksa dirimu untuk menjadi pribadi yang independen. Caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan nikmatilah itu. Sekian dari saya, terima kasih.